Perekrutan Pantarli untuk kesiapan Pilkada Serentak 27 November 2024 di BPS Keluruhan Kampung Baru Merata Besi resmi ditutup. Tercatat, sampai hari terakhir pendaftaran, jumlah peminat yang bendaftar melebihi kuota. Sementara kebutuhan petugas hanya sebanyak 27 orang saja. Rekrutmen petugas pemutahkiran data pemilih di BPS Kampung Baru Kecamatan Merata Besi Batang Hari resmi ditutup pada 19 Juni 2024. Tercatat, antusias warga di akhir pendaftaran melebihi kebutuhan yakni mencapai 33 orang. Sementara petugas pantarli yang dibutuhkan sebanyak 27 orang untuk 14 TPS di BPS Keluruhan Kampung Baru. Dari jika banyak pendaftar, satu diantaranya terindikasi terdaftar di sipol salah satu partai politik sehingga untuk perekrutan hal itu akan menjadi pertimbangan mendasar. Selama teriagi, Ketua BPS Keluruhan Kampung Baru mengatakan, dari sebanyak 33 orang yang mendaftar itu nantinya akan direkrut sesuai kebutuhan yaitu 27 petugas. Selanjutnya, BPS Kampung Baru akan melakukan seleksi untuk penetapan jalan pantarli yang disatualkan akan dilakukan pada 23 Juni 2024. Setelah itu, pelantikan akan dikelar pada Senin 24 Juni 2024 mendatang. Di BPS Keluruhan Kampung Baru hingga sampai tanggal 19 untuk penutupan dari rekrutan pantarli, kita mendapatkan sebanyak 33 pendaftar. Cukup kita ketahui bahwasannya, rekrutan pantarli ini dibuka sejak tanggal 13 kemarin hingga sampai tanggal 19 pukul 23.59. Jadi kita sudah tutup dan dari hasil perekrutan, sebanyak 33 pendaftar yang telah mendaftarkan di Keluruhan Kampung Baru. Dari perekrutan pantarli, kita menemukan satu pendaftar yang terindikasi ke nasipol, yaitu dari partai politik. Kita akan melakukan seleksi secara profesional untuk semua pendaftar yang mendaftar di PPS Keluruhan Kampung Baru. Dan saya mengingatkan kepada pantarli terpilih nantinya, itu dapat bekerja dengan baik dan bisa memaksimalkan waktu untuk suksesnya kegiatan Pilkada 27 November 2024. Selamat prihat diberharap untuk nanti yang terpilih sebagai pantarli dapat bekerja dengan baik, teliti, dan juga cermat dalam melakukan pencoklitan. Mereka juga diminta dapat melakukan waktu untuk selalu menjaga meruang sebagai penyelenggara, serta berperan besar dalam kesuksesan Pilkada 27 November 2024 mendatang. Dari Batang Adi Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.